Ada magicnya juga Wah ini berarti kapan-kapan bisa jadi part-part Berepisod-episod berjilid-jilid Asya, asya Jadi, jadinya cocoknya saya kasihin tema Apa ya, misteri dibalik topeng Hey guys, welcome back to batch of money Oke guys, datang lagi di Bacotan Oni Apalagi kalau nggak ngebacotin sesuatu yang patut dan wajib dibacotin guys Nah, kali ini aku mau sesuatu yang lain daripada yang lain yang spesial banget Karena disini aku mengundang sebuah organisasi antar narasumber Yang itu bener-bener profesional banget bergerak di bidangnya Di bidangnya, keliru ya guys ya Pulak balik, pokoknya profesional di bidangnya Kayak gitu lah guys Nah, dan ini profesional yang profesinya sangat amat, sangat rumit sekali guys Karena ini berhubungan dengan seni Dengan membuat orang tertawa, senyum, bahagia seperti itu Bahkan kita juga nggak tahu kan sebenarnya kayak apa perasaan mereka Jadi, di konten ini aku mau mengulik-ngulik dan menguliti guys Sampai sedetail-detailnya seperti apa sih sebenarnya kehidupan mereka di dunia nyatanya Kalau itu pastinya di dunia mayanya ya Oke, ayo lanjut guys Orangnya Tampangnya sudah seperti ini Aku lihat tampangnya aja tuh udah pengen ketawa banget Nah, ini Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak Karena sudah bersedia untuk datang kesini Aku bener-bener makasih banyak ya mesia Karena susah banget guys Kalau mau mendatangkan orang-orang seperti ini Jobnya itu loh terlalu kuat Sampai pusing aku Melebih artis ya perasaan Oke mas sebelumnya Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu ya guys ya Biar mas-mas ini semua yang memperkenalkan diri Dari kayak anak TK gitu loh Asli ya Dari mas ini Saya mau nama asli atau nama panggung ya Nama panggung aja jadi yang lebih keren ya Osiromeo Kebetulan kita semuanya ini dari komunitas badut ala sultan Nah itu guys Disini saya mau ini ya Membahas tentang badut ala sultan Sebelumnya ini dulu Mas yang kedua Mas apa Nama saya Nama panggung Nama panggung Nama panggung Nama panggung kak sopel saya Kalau masnya mas ketiga Saya disini nama panggung kak Tommy Kak Tommy Yang paling ujung Nama panggung Nama panggung Ini diambil dari aplikasi Aplikasi Karena dulu sering live dan pernah viral Oh pernah viral dibikung Oh pernah Oke guys disini aku mendatangkan Bahkan apa ya yang berprofesi sebagai badut Tapi ini bener-bener terkenal banget guys Badut ala sultan Dan ini Menghandle beberapa kota mas Ada empat ya Kita empat kota Empat kota Betul Jadi jadwalnya tuh bener-bener padat Sebelumnya gini Mas Osi ya Osi Mas Osi ini Maaf dari dari ini dulu ya Sebenernya mas Osi ini basicnya apa ya Basicnya saya sebetulnya Kalau ngomong basic Kelihatannya gak nyambung Sedikit gak nyambung Karena saya kebetulan basically Dari teknik sipil Terus kemudian Sempat bekerja di bidang agronomi Di perusahaan asing selama 9 tahun Kemudian kembali lagi ke kampung halaman Dan ternyata Ketemu jodohnya dengan satu profesi Oh seperti itu Awalnya seperti itu ya Betul Dan untuk yang mas-mas ketiga ini Belum kenal ya sebelumnya Belum kenal Belum kenal Jadi ini tim-timnya mas ya Mas Osi ya Betul Bisa dikatakan kita keluarga besar dari komunitas Sebelum kita mas Osi Begitu Terus kalau untuk masnya yang lain-lain itu Sebenernya Profesinya Profesinya masing-masing Ada yang beraneka macam Ada yang penjinak bom Juga ada Yang itu penak lu Granat Dinatang buas Ya Macem-macem kita Dari background yang Yang lumayan juga unik Jadi dari perbanduan seperti itu Malah akhirnya Ini ya Ada semestri yang amat sangat Keren banget Betul Seperti itu ya Kira-kira ya Jadi Maaf Ini Awal mula berdirinya Itu dari tahun berapa Mas Awal mula Sebetulnya Kalau dulu Kita punya Master ya Kita punya guru ya Dulu Sama-sama Mungkin Disana Kak Biko sama saya Yang pernah Istilahnya Pernah belajar sama beliau Kebetulan Salah satu legend juga Di salah satu kota Yaitu Mungkin Bisa sebut Tulung Agung ya Ya Tulung Agung Belum ada Sosok yang namanya Badut Selain beliau Jadi beliau itu Sosok Saya sebutkan Paman Dolit Paman Dolit Jadi beliau adalah Merupakan legend di Tulung Agung Dan itulah Yang mengajarkan kita sedikit ilmu Tentang berbagi Kebahagiaan Juga keceriaan Kepada Anak-anak Khususnya di Tulung Agung Dan sekitarnya Kalau Papa Dolit ya Kalau Papa Dolit itu Sampai sekarang Masih Paman Dolit Kebetulan sudah Lemar Oh Jadi sebenarnya pendiri Awalnya itu Paman Dolit Kalau bisa diceritakan Di wilayah Tulung Agung Lintar Kediri Sampai Trenggala Itu beliau yang Istilahnya Menjadi Motorik ya Motorik Sehingga Badut sekarang Bisa diterima oleh Masyarakat Terus Kalau untuk Namanya Badut Sultan itu Dari Dari Paman Dolit itu sendiri Atau dari Masyarakat Pertanyaan yang menarik Siapa yang mau menjawab Kak Sopel Kak Sopel Luar biasa Baiklah Mungkin disini saya wakilnya dulu ya Badut Allah Sultan itu Resmi berdiri Tepat Sebetulnya Cikal bakalnya dulu Kita Flashback Ke Empat tahun yang lalu Saya masih Di bendera yang lain Katakanlah Masih Satu Sanggar Dengan Paman Dolit dulu Bersama juga Kak Biko Yang kebetulan ada disini Itu Mulai belajar membuat Suatu organisasi Ya Istilahnya Untuk Bidang Khususnya Perbadutan Jadi kita Semakin belajar untuk Berkompeten Akhirnya kita Pertama kali Cikal bakal Badut Allah Sultan itu Namanya Badut Keren Plataki Itu berdiri Di tahun 2018 Oh seperti itu Ya 2018 Terus Seiring kesini Terus kita Pun Mandiri Dan akhirnya kita Lepas dari Sanggar Paman Dolit Akhirnya kita Membuat Suatu komunitas lagi Yang lebih Solid Di tahun 2020 2020 Atau 2019 2019 Pas di Bulan Januari Tanggal 1 Kita resmikan Bahwa kita tergabung dengan Komunitas Badut Allah Sultan Terus Kok mendapatkan Kata-kata Alah Sultan Itu terinspirasi Dari mana Mantap Oke Kak Bigel Silahkan untuk Menjawab Ya Mbak Kok terinspirasi Dengan nama Sultan Badut Allah Sultan Itu inspirasinya Dari mana Kata-kata itu Itu sebetulnya Itu kan Sultan kan Identit dengan Orang Pemimpin Raja Ibu kita itu Sebaliknya Justru Aku dengerin Bener-bener Jadi mungkin Maksudnya Kak Bigel itu Kita mungkin Raja Di dalam membuat Keceriaan Dalam kebahagiaan Sehingga Kalau Sultan kan Tidak memiliki Batasan mungkin Tidak memiliki Batasan Nah begitu Jadi kita Mungkin Apa Logo Sama Trend Mas ini Ketawa-ketawa aja Tapi Kira-kira Sedikit Catchy Terus Keliatannya Gampang Disebutkan oleh Masyarakat Jadi Lahirlah Dari komunitas Yang lama Grand Plat AG Menjadi Dan ini Akhirnya Bener-bener Jadi besar Alhamdulillah Di awal-awal dulu Kan Berdirinya Pasti merintis Betul Pasti merintis Akhirnya semakin bisa Dan sekarang Udah Menghandle Empat Kebetulan Kalau Bercerita sedikit Untang komunitas kita Kalau Untuk Talent MC Kita ngomongnya sebagai Master of ceremony kan Disini kita Bukan Sekedar Cuma MC Tapi kita juga Dibekali dengan Akrobatik Sama magic Oh gitu Ada magic Ada juga Wah ini Berarti Kapan-kapan Bisa jadi Berpat-pat Berepisode-episode Berjilid-jilid Asya 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 Jadi nanti Jilid akrobatik Jilid jamsi Jilid perbadutan Wah keren Pokoknya Pokoknya di Noni Red Channel Terus Habis itu Itu semua yang Meng-handle itu Untuk Kemudian Setelah kita Berikrar Menjadi satu Komunitas yang Solid Dengan Kebirinya Badetana Sultan D 2019 Terus Kita Mencoba Mem-follow up Dengan Beberapa vendor Alhamdulillah Juga Kehadiran kita Diterima Pertama Dari satu vendor Kemudian Lanjut 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 Dan sekarang kita Memiliki 67 vendor Keren 67 vendor Dengan Meng-handle Empat kota Mana aja mas Tolong sebutkan mas Ayo mas Empat kotanya Tulungagung Tulungagung Blitar Blitar Tronggala Dan Kediri Nah gitu Berarti Sekaris Sekaris Hidenan Kediri Plat Aki Sekaris Hidenan Plat Aki Itu loh teman-teman Kalau Sekalian ini ya Promo Promo Jadi yang Arya Sekari desekret Meskipun tanpa promo loh Ini sudah Sudah amat sangat Ini banget ya Terus Selama Berarti sudah Sudah berapa tahun 5 tahunan ya Kurang lebih Pastinya ya Mas ya Ada banyak banget Suka duka Di dalamnya Suka duka Dan yang aku tanyain ini Untuk sementara yang spesifik dulu ya Mungkin yang Dukanya aja dulu deh Dukanya sampai mungkin nangis-nangis Sampai kesedih itu apa Dukanya saat mungkin ini Ini Kalau saya sendiri ya Yang saya rasakan sebagai Berprofesi sebagai Seorang entertain khususnya Badut Kalau dukanya Saya rasa Sedikit Sukanya banyak Betul 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 Nah Silahkan mungkin Kak Sopel ada Yang ini mungkin Karena Punah punya pengalaman Nah itu Punya pengalaman yang spesial Yang mungkin sedikit horor Horor Coba Kak Sopel Saya Kalau saya Agak kenceng Mas Jangan kayak cewek gitu Boho Kan badut Iya Kalau saya itu Pengalaman yang paling menyedihkan itu Telat Telat Salah lokasi Terus Salah lokasi Satu Salah satu acara Salah satu acara Telat Satu jam setengah Satu jam setengah itu Datang Tuan rumah marah-marah Ya Gitu Saya perform Waktu saya perform Sudah selesai Di komplain Gini 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 Akhirnya Tidak dibayar Tapi kan itu Memang Masnya itu Bener-bener mengakui salah Iya iya salah Ketijuran Tidak Salah lokasi Salah lokasi Lokasi temen Lokasi temen saya Saya masukin Oh seperti itu Iya Terus kalau mungkin Masnya yang lain Kalau saya Ano Pertama itu ya Saya pertama perform Di Trenggalek Berangkat itu hujan deras Sampai sana Baju Celana semua basah Bisa Tapi Alhamdulillah Kostum Seragam Kostum Seragam itu Aman Aman Mas Beko Mas Mas Beko Dukanya 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 Disaat yang pergi meninggalkanku Untuk dia Asik Kalau itu Kalau itu Pasti melenceng-melenceng Dari ini ya Perbatutan itu Duka Perbatutan Sebentar Masnya ini curhat Atau gimana gitu Sambal ya mas Mumpung ya Oke Ini bukan Di bidang perbatutan Ya iya dong Kalau saya itu Salah lokasi Mbak Ya sama Lokasinya bukan Ini losak Seroknya itu Di hutan Biasanya Konsumen-konsumen ya Membagikan Titik kan melalui GPS Nah Titiknya itu Biasanya Jauh sekali Dari tempat acara Lanjut Kak Biko Saya pernah Lokasinya itu Seroknya itu di hutan Itu terus jauh Caranya dari lokasi Masa lakukan Mau tanya Orang hutan kan Juga gak mungkin Gak apa-apa Sekali-kali Membarkan mereka Ya mungkin Saya tambahin Yang paling sedih Mungkin saat Titiknya di hutan Jamnya mepet Tidak ada satu orang Yang bisa ditanya Nah itu yang mungkin Sedikit membuat Kita jantungan Nah betul Satu lagi Itu gini mas Kayak gitu Pastinya kan tiap hari Ada job ya Betul Dan itu Pastinya Ini Dari Dari masnya ini Di bawahnya Itu kan pasti Guanya banget cabangnya Yang gak kan Gak mungkin bisa menghendal sendiri Betul Betul Itu Gak ku yang Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan Management Ya ini Alhamdulillah Alhamdulillah Total semua Total semuanya Kita Total dengan Tim karakter Kita punya 18 18 person 18 18 personil Yang masternya 7 orang Jadi 11 orang Di belakang layar Itu Nanti biasanya Kita Sandikan Untuk menjadi Kostum karakter Atau mungkin karakter Jadi Alhamdulillah Untuk Sementara ini Kita Bisa menghandle Dalam satu harinya Dengan spesifikasi Jam yang khusus Itu Kurang lebih 24 acara 24 acara 24 acara Betul Jadi Udah Kayak ini Luar binasa Kejar-kejaran Memang Untuk Durasinya Sih Kalau Dalam Satu perform Kurang lebih Kita kan Bermain di Waktu 2 jam Jadi Seandainya Waktunya Masih bisa diatur Ya Pagi kita Biasanya 2 acara Terus mungkin Kalau Selain ceritanya Mas Apa ini tadi Sopel Kak Sopel Kak Sopel Kak Sopel ini tadi Soal Salah ini ya Salah Lokasi Dan Telat Satu setengah jam Akhirnya Selain itu Mungkin Pernah Ada nggak Kejadian lain Yang Kliennya Itu Sampai Marah-marah banget Dan itu Karena apa Kalau Alhamdulillah Kita Komunitas Kita ini Berjalan Atas Dasar Kesungguhan Jadi kita selalu Belajar Dari hal-hal yang Minoritas Supaya tidak Menjadi mayoritas Jadi Kalau bisa kesalahan kecil Kita malah Hilangkan Jangan sampai jadi kesalahan yang lain lagi Jadi Untuk Konsumen yang Saya rasa Tiba di Kurang puas Aku rasa belum pernah Alhamdulillah Ya Jadi Nggak pernah Ngecewakan Betul Terus Kalau untuk kan Pastinya Kayak Mas Diko itu Yang sering patah hati Cidronan Berat Cidronan Berat Satgo Itu kan Pasti mood Itu kan Mesti berkurang Betul Itu sering Nggak sebenarnya Meskipun Nggak dalam hal Pacara Ini satu-satu Jadi mungkin pertanyaannya Mbak Noni lebih spesifik Mungkin Satperform gimana nih Moodnya apa Selalu ceria Atau happy Atau Lemes Ya kan Kita kan Selalu ceria Meskipun Pas performance Ketawa-ketawa Setelah itu Nah Betul Mungkin Pernah Pak Kreditan Belum bayar Atau enggak ya Gara-gara Yang dari Wuhan Cuma bisa nyengir Masnya ini Mungkin Selain 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 itu Ya Masnya ini Kendala 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 Yang mungkin Mungkin Kurang bisa terselesaikan Atau apa Itu Sering Mengalami seperti itu juga Kendala Seperti Miskomunikasi Maksudnya mungkin Masalah kostumnya Bajunya itu Memang seperti itu Bukan bajunya ganti-ganti Betul-betul Untuk Kalau Pak Pernah untuk Pernah kayak Mungkin ketukar kostum Atau apa Itu enggak masalah ya Sebetulnya itu Kesalahan Yang mungkin Fatal Yang fatal Kalau di dalam Dunia entertain Itu kalau MC talentnya Enggak nyampe lokasi Itu mungkin fatal Tapi Ya seperti itu Tadi Kita Kita berusaha Untuk menjadi Profesional talent Jadi Satu hari Sebelum Acara Khusususnya Kita kan Parti yang terbesar Jadwal yang terbesar Itu di hari minggu Jadi Kita hari Sabtu itu Pasti briefing bersama Jadi Kita bahas Terus Kembagian Tugasnya masing-masing Jadi Hari Sabtu itu Jadi Mungkin Jadi hari minggunya Kita sudah prepare Mas Ini lagi Cara Cara Mas itu Untuk Mungkin Namanya apa ya Mempromosikan Akilnya Sampai Sebegini Besar itu Di awal itu Dengan apa Dengan sosmed ya Mungkin Ya pertama Harus imbang juga Kalau-kalau yang Ini siapa Mungkin Kak Biko ya Harusnya ya Yang jawab ya Kak Biko coba Ini jangan kebanyakan Saya ngomong Kering Promosi Promosi Mungkin Kita itu promosi Itu di sosmed Terutama Facebook Karena Pengguna Saya lihat Pengguna terbesar Area Tulumatu Dari diri Sekitarnya ini Lebih cenderung Dan juga Terlepas Selain dari Online nya Juga Kita tetap Kualitas Offline Untuk di daerah Tertentu itu Sangat Memegang Jadi Maksudnya begini Setiap kita perform Disitu Apakah perform kita Memuaskan Kepada konsumen Di mana atau enggak Nah disitu kuncinya Jadi kalau Biasanya kalau kuas Dia dari mulut ke mulut Biasanya langsung begitu Dan sering kejadian Seperti itu Jadi nanti Lanjut lagi Ke tetangganya Lanjut lagi Ke saudaranya Dan selalu direkomendasikan Maaf Saya mau nanya Ini mas Yang lebih spesifik Lagi Yang soal itu MC sama Apalagi Decoration MC Decoration Nah Itu Aku Pengen tahu Yang Magician Itu Dalam artian Seperti apa Magician Sulat-sulat Nah Betul Kita Kita Jelasnya Magic Ke arah Ada dua Sebetulnya Close up Nah Close up magic Close up magic Itu yang gimana Close up magic Kita magic Jarak dekat Nah Tutupnya Kayak main kartu Kayak gitu Close up magic Sama stage magic Itu Bangung Nah Kita ada dua versi itu Jadi Kita sesuaikan dengan tempatnya dulu Nah Untuk Sulatnya sendiri Kita Badut Allah Sultan Alhamdulillah Tergabung Kedalam Yayasan Aku Badut Indonesia Jadi Satu-satunya Organisasi Dari Badut Terbesar Di Indonesia Itu Yapi Pesannya di Jakarta Yang kebetulan Pembinanya Sendiri Deni Cagur Oh itu Jarwo Kuat Dan Siapa lagi? Sabri 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 ya Itu Sebenernya Kalau kayak gitu Mas ya Ini Membuka Kasih dapur Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gitu tuh memang ada ilmunya khusus atau gimana? Kebetulan sebelum COVID-19 ini datang ke Indonesia ya tanpa permisi Kita selalu mengadakan workshop seluruh badut yang tergabung dalam organisasi aku badut di Indonesia Itu setiap tahun kita ada workshop namanya satu tahun sekali Workshop ABU Dan disitu kita mengasah skill akrobat, mengasah skill kostum, make up, penyempuran make up dan juga terutama magic Jadi makanya kita selalu berpenampilan yang upgrade Memang kalau dibanding ada beberapa badut yang juga di luar organisasi yang kadang berdiri sendiri, berseorangan Itu jelas jauh beda Terus kalau yang MC itu mas? MC Kalau MC itu ya seperti biasa Master of Ceremony Betul, karena beberapa kebetulan anggota kita juga gak datang itu juga latar belakangnya penyiar radio Jadi ngomongnya ngewas itu pasti ya Sudah biasa, ngomong kayak uang gendeng juga Ngomong sendiri Berarti benar-benar kalau di organisasi masnya ini tuh gak cuma badut aja Jadi benar-benar mencampuk semuanya Paket komplit Paket komplit Paket komplit lengkap pokoknya Pokoknya sekali kesitu udah lengkap, gak usah cari-cari yang lain ya Asya Dan itu yang paling berat banget itu harus ini ya Apa ya Menahan emosi, menahan mood Kalau mungkin moodnya Makanya kadang itu kalau ini kayaknya cocoknya saya kasih tema Apa ya Mystery di balik topeng Karena kan otomatis kalau badut itu meskipun dia gak pake topeng ya Itu sebenarnya cuma pake makeup ya Tapi kan bisa dibilang diartikan juga sebagai topeng Itu loh misterinya banyak banget Misteri yang ada di balik topeng Ada suka duka Bahkan kadang itu gak mood sama sekali Tapi kita harus Maksa teriap Harus teriap Gimana kunci kita untuk membangkitkan euphoria penonton Ya kan Kita tahu dengan apa yang kita rasakan Tapi saat itu saat menjadi sosok Seperti sosok Osi Romeo Orang tidak perlu tahu apa yang saya rasakan Tapi orang harus tahu kegembiraan dari seorang Osi Romeo Itulah namanya profesionalitas dalam bekerja Ya mas ya Mas ya Kayaknya Untuk KNN anakku Hari ini Cukup disini aja Sebelum aku closing Minta tolong mas Apa kesan-pesan mungkin Dari mas-mas semuanya Buat teman-teman semuanya Dalam hal Apa mungkin bekerja Atau mungkin apa Atau mungkin meneliti karir Atau entahlah apa itu Gitu Jadi wakil kan mas itu Kesan-pesan Kesan-pesan Singkat ya mbak Ya Kita harus tetap semangat Walaupun tanpa penyemangat Asik Mantap Dengarkan semua juga Mas-mas kameramen Kita harus semangat Meskipun tanpa penyemangat Dan itulah kunci menuju kesuksesan Amin Oke terima kasih banyak buat mas-mas semuanya Sama-sama Mas-mas ini benar-benar luar biasa Karena yaitu kerjaan yang amat sangat berat Harus membuat ketawa Terus semua orang Meskipun hatinya bergeculak Oke terima kasih teman-teman Yang sudah Ikutin Kien Enanapu hari ini Dan Yang belum subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke terima kasih I love you Bye